Halo, kita nguluh loh Halo, halo semua No, 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 don't die, I'm a girl Eh, nggak boleh Yuk, kia harus ditaruh lagi Jadi ini udah hari keempat, aku stay di Ascot Jakarta Dan overall, ini tuh apart hotel yang ngerekomen banget buat kalian yang traveling bareng keluarga I tell you, ini keren banget Nah, kenapa aku pilih yang Ascot Jakarta ini? Karena lokasinya tuh bener-bener di prime area Bahkan walking distance kalo kalian mau ke Plaza Indonesia Dan which is, Plaza Indonesia tuh mall favoritku Kayak ukurannya tuh pas nggak terlalu gede Tapi yang kita cari tuh di dalam situ ada semua Dan juga deket sama mall yang terbesar di Jakarta Yaitu Grand Indonesia tuh juga walking distance Jadi ya, daerahnya tuh emang bener-bener strategis lah ya kalo aku bilang Nah, jadi sekarang ini aku lagi di area meja makannya Meja makannya tuh jadi satu dengan area living room Living room kayak ada sofa-nya gitu Kayak ruang keluarga Eh, nggak boleh Kebetulan aku tuh stay di kamar 1902 Di lati 19 Di tipe 2-bedroom yang paling rendah Nah, kalo nggak salah tuh bedroom executive room Nah, ini pintu masuk Di sebelah kanan aku tuh ada toilet sebenernya Cuma ini kekunci Aku udah ngerti kenapa ini toilet kekunci Kiri ini itu tuh ada area dapur Terus mesin cuci dan lain-lain Nah, ini tuh ada sink di sebelah sini Fasilitasnya tuh juga lengkapnya Lagi tuh ada microwave Microwave ini buat temen-temen yang suka hangetin makanan Suka gojek makanan Bahkan disitu kalo gojek makanan Bisa diantar ke kamar langsung Enaknya tuh itu Jadi yang ngantar langsung tuh bukan drivernya ya Tapi kayak staff hotel yang ngantar ke atas Aku sukanya tuh itu Mereka bener-bener welcome banget Sama yang namanya gojek grab apapun itu Bisa diantar ke kamar Kiriman kalian apapun itu Terus ini juga ada mesin cuci Mesin cuci juga Masuk baru lah ini pake Electrolux Dan kita dikasih deterja juga Mereka suit out full Bahkan dikasih juga ini nih Sunlight gitu ya Buat cuci piring dan lain-lain Piringnya juga udah disiapin semua Dan piring mereka tuh udah oven microwave safe Terus di sebelah sini tuh ada kulkas Kulkas dua pintu gede banget Ada juga nih kompor plus oven Kompornya tuh pake kompor induksi Tapi penggunaannya juga gampang lah Dispensernya lumayan old school Tapi yang penting air ringin Air panasnya berfungsi Gimana dede seneng gak stay disini? Jadi Miki tuh suka banget makan disini Bahkan dia tuh kayak Makannya tuh jadi lahap gitu Karena sambil ngeliatin viewnya Kalian mau liat? Tadaaa Nih ini view yang kita liat setiap hari Menyak gedung-gedung tinggi Disini kalo baby bisa request Baby chair Bisa request high chair Bisa diantar ke kamar Dan baby crib Nah ini aku udah request baby crib Baby cribnya tuh oke banget menurut aku Dan safety gitu buat anak-anak Karena kayak gak terlalu tinggi Ukurannya pas aja Ini meja makannya luas juga Bisa buat berempat Dan ini tuh area living roomnya Yes Dan disini ada dua kamar Yang satu kamar itu master bedroom Dan ini itu yang kamar Kamar additional kamarnya Mereka pake twin bed Twin bednya Mereka cuma ada dua Dan satunya tuh kecil Terus Juga ada TV nya Tapi jadi tetep Comfortable lah Di kamar ini tetep ada TV Dan ada Kamar mandi dalamnya Aku sukanya dia tuh kayak full kaca-kaca Jadi pemandangannya tuh cantik gitu Tadaaa Jadi kayak I woke up with a view Dan ada meja kerja juga Lemarinya juga luas nih Di sebelah sini ada lemari Lemarinya gede-gede Nah kita Terus juga di samping kas-fru tuh ada nalkasnya semua Kita cek kamar mandinya Nah ini kamar mandinya Oh Aku tau kenapa toilet yang itu tuh kekunci Karena ini tuh bisa dibuka dari satu Dan dari sini Jadi sebenernya cuma ada dua toilet Jadi bisa diaksesnya di luar Atau udah di kamar Ini shower area Dan Sabunnya itu bisa ambil sepuasnya Terus ini Ada area waste travel Terus tempat juga ada kayak Tempat-tempat buat taro-taro bareng Emang Oke sih buat stay lama Dan Yang terakhir tuh cuma ada area main bedroom Yang habis ini aku mau ajakin kalian Jadi kita Bedanya sih kalo ini tuh lebih luas Terus di dalam kamar Juga ada kursi Ada meja rias Ada lemari yang lebih gede Ada TV Dan Sama aja sih so far Cuma kamar mandinya tuh ada bathtubnya Dan kasurnya tuh pake kasur King bed gitu Ya Jadi total disitu tuh ada tiga TV Jadi TV di kamar pertama Di ruang tengah Terus juga di kamar yang main bedroomnya Terus fasilitas lainnya kayak hair dryer Terus safe box Safety box itu juga ada Jadi overall keren sih Stay disini Jadi salah satu apartemen Yang bisa aku rekomendasiin Especially buat kalian Para family Fasilitas lainnya juga lengkap ya Ada gym Kolam renang Kolam renangnya Bagus gak Diana kemarin? Bagus ya? Jadi overall rekomen lah Kalo dari aku tuh dapet nilai 4,5 per 5 Kenapa ada 0,5 yang tidak diikutkan Karena ini tuh hotel tua menurut aku Jadi kurang modern Cuma Ya selam Tapi bener-bener dijaga dengan baik Jadi itu aja Buat temen-temen yang udah Prestai disini Juga boleh komen di kolom komentar di bawah Menurut kalian gimana Dan kalo ada hotel-hotel yang rekomen buat family Apalagi aku yang baru aja punya baby Kalian juga bisa rekomenin ke aku buat ini staycation Bye-bye guys See you on the next video